Terima kasih Kedapatan sedang mukuli pembantunya Dia punya pembantu dipukuli mungkin karena melakukan kesalahan bikin Abu Mas'ud cengkel Ketika sedang kenceng-kencengnya mukuli pembantunya Tahu-tahu terdengar suara dari belakang I'lam Aba Mas'ud Abu Mas'ud sadar Kata Abu Mas'ud aku tidak tahu itu suaranya siapa Karena aku sedang konsentrasi untuk mukuli pembantuku Dan ungkapan itu diulang-ulang Abu Mas'ud sadar Ketika suara itu semakin dekat baru aku sadar Bahwa itu adalah suara Nabi Muhammad SAW Begitu aku tahu Ternyata yang sedang menegur aku adalah Rasulullah SAW langsung Alat yang saya gunakan untuk mukuli Pembantuku itu Aku lemparkan ke tanah Pecutnya dari itu langsung Lepparkan ke tanah Ketika Nabi SAW melihat Abu Mas'ud sudah mulai Bisa diajak bicara Kalau tadi belum bisa diajak Bicara Karena dia tidak dengar Suaranya saja dia tidak tahu ini suara Maka Nabi SAW pun bersabda Kamu mampu menghukum pembantumu Ingat Allah lebih mampu untuk menghukummu Dibandingkan kemampuanmu untuk menghukum pembantumu Diingatkan dengan hukumannya siapa Hanya dengan kalimat seperti itu Apa kata Abu Mas'ud La adribu memlukan ba'dahu abadah Setelah kejadian itu Aku tidak lagi pernah memukul pembantuku selama-lamanya Ini loh gampang menerima Nasehat Jadilah manusia yang mudah menerima Nasehat Jangan ketika kita dinasari sama orang lain Jawabannya Nyo bis kalimien kayak dia Kok belum jadikan caku ya Ayo orang ya bis luma mana Ini apa ini Jadilah orang yang mudah Yang hatinya halus Lebih mudah menerima Nasehat Seharusnya kalau kita dikasih nasihat Apa kata Jazakumullah khairan Orang pun jazakumullah khairan Tapi terus baik Bukan Jazakumullah khairan Sudah dinasihati InsyaAllah saya tidak akan mulai Gitu Jangan lupa Jangan lupa